Nah, nanti dulu Urut bagi dua Apa itu? Urut ada yang Muntahol Ada yang Muhofaf Ada yang Muhofaf Muhofaf Kalimi juga sama Kalimi juga ada Dua, ada yang Muntahol Muhofaf Ada yang Muhofaf Muhofaf Nah, disini karena Udah, kita diakin Kalau Muntahol itu Di akhirnya ada Tanda Tashbid Sedangkan Muhofaf Itu tanpa adanya Tashbid Jadi, kalau Muntahol, lihat caranya Tandanya, oh tambahin Ada tashbid Nah, ingat saja Muhofaf 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 Ya Muhofaf Itu berat Muhofaf Itu artinya ringan Berarti kita lihat Oh, huruf Huruf dibedainya di mana? Misalkan Kalau huruf jelas-jelas ya Hurufnya huruf Jaya Berarti kalau huruf Jaya Berarti sesuai dengan huruf Jaya Bagaimana dibacanya? Kalau kita huruf Jaya Oh, contohnya Kayak gimana? Misalkan Saya contohkan Apa ini? Saya contohkan Ini alif Lam Nah, ini berupa apa ini? Huruf 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 Jadi, apa jatuhnya? Karena kita lihat di sini Ada tanda panjang Apa ini? Mat 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 berarti Mat apa ini? Mat Lazim Lazim apa ini? Muhofaf Muhofaf Kenapa hasi? Ada tanda Kenapa hasi? Huruf 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 Kenapa hurufnya? Karena dibaca Sesuai dengan Huruf asli Aslinya Ada yang huruf Dibaca sesuai dengan huruf Aslinya Nah, di sini Sudah kan temu Matnya Ini namanya Mat Mat Lazim Terus Jenisnya apa ini? Harfi atau paling ini? Harfi Harfi Kenapa Harfi tadi? Huruf 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 Hurtannya Huruf Ada yang Musakor Ada yang Muhofaf Nah, Muhofaf Lihat Ada gak cirinya disini? Ada 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 tandanya apa? Aslin Ada Ada Oke, berarti ketemu kan? Temu Jadi hukum Arif Lamif Hukumnya apa? Mat 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 Pim Moro Oke, cakep Saya contoh lagi Misalkan saya contohnya Apa ini? Alif Lam kita lihat ada tanda panjang disini ada ada berupa tanda apa ada ada tanda-tanda ini mat mat berarti berupa apa dia hukumnya mat lazim huruf-huruf asal huruf asal mukhafab kenapa mukhafab karena nggak ada tasjid berarti jatuhnya hukumnya apa ini mat lazim harfi mukhafab oke saya contoh lagi